Intro Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Salam sejahtera bagi kita semua kiranya kasih dan damai dan sukacita dari Allah boleh menaungi kita di pagi hari ini Marilah kita bersyukur kepada Allah oleh karena Ia telah membangunkan kita di pagi ini dan kita diberi kesempatan kembali untuk merenungkan dan membaca firmannya Mari kita mempersiapkan Alkitab kita terlebih dahulu Mari kita membuka Alkitab Amos Pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ke 9 Sebelum kita membaca dan merenungkannya Mari kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga Bapak yang maha tahu dan Bapak yang mengenal isi hati kami pada pagi hari ini Kami datang kepadamu dengan beragam perasaan di hati kami Mungkin daripada kami ada yang datang dengan segala kelahan kami dengan segala kebosanan kami atau mungkin daripada kami juga ada yang datang dengan perasaan yang sukacita menanti-nantikan firmanmu dan sebagian dari kami mungkin juga datang mendengarkan firman Tuhan sembari melakukan aktivitas lain sembari mengurus anak sembari memasak atau mungkin sembari menyetir ke tempat kerja Tuhan apapun kondisi kami apapun sikap hati kami pada pagi hari ini jikalau itu tidak berkenan di hadapanmu kami mohon ampun kami mohon belas kasihanmu untuk mengampuni kami orang yang berdosa ini dan kami mohon kiranya roh kudus boleh memperbarui hati kami sehingga kami pun boleh mendengar suaramu di tengah kebisingan suara hati kami dengerlah doa kami ya Bapak di dalam putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur amin Amos pasal 2 ayat 6 sampai dengan 11 saya akan membacakannya di ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8 saja LAI memberikan judul hukuman atas Israel beginilah firman Tuhan karena tiga perbuatan jahat Israel bahkan empat aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara anak dan ayah pergi menjama seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini saudara-saudari yang terkasih setiap tindakan tentunya memiliki konsekuensi baik itu konsekuensi yang buruk atau juga yang baik oleh karena perbuatan yang kita kerjakan dan pada hari ini kita juga melihat ada konsekuensi yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel oleh karena tindak kejahatan mereka tindak ketidakadilan yang mereka lakukan terhadap sesama mereka terlebih khusus kepada sesamanya yang lemah jikalau kita melihat ayat yang kita baca tadi kita menemukan dengan jelas kejahatan bangsa Israel yang sangat-sangat tidak memperhatikan sesamanya dan berlaku tidak adil kepada yang lain mereka memperjual belikan manusia demi uang demi keuntungan pribadi tidak hanya itu mereka juga berlaku tidak baik kepada budak-budak wanita bahkan memperkosa budak-budak wanita dan dikatakan juga mereka melanggar kekudusan Allah tidak hanya itu mereka pun merampas apa yang menjadi milik orang lain dan bahkan menggunakannya untuk mabuk-mabukan dan yang lebih parah mereka melakukan hal tersebut dibait Allah sendiri saudara-saudari tentulah Allah murka terhadap bangsa Israel yang memiliki kejahatan sedemikian rupa namun yang menjadi perlindungan kita pada hari ini adalah bukankah tindakan kita tidak jauh berbeda dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel mereka umat pilihan Allah yang setia beribadah kepada Allah hampir beribadah setiap minggu bahkan rajin beribadah dan pelayanan setiap hari tetapi mereka memiliki kelakuan yang bengis dan Tuhan membenci kelakuan mereka bukankah seringkali kita juga mengalami kondisi yang serupa kita sering beribadah ke gereja setiap minggu bahkan setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan seperti ini kita aktif melayani kita hadir di setiap program kegiatan gereja yang baik tetapi sikap kita tidak adil terhadap sesama kita kita berlaku curang kita berlaku busuk kepada orang-orang di sekitar kita atau kita berlaku tidak dengan penuh belas kasihan saudara-saudari adakah kita memperlakukan keluarga kita dengan baik adakah kita memperlakukan pegawai kita asisten rumah tangga yang ada di tempat kita atau siapapun orang yang mungkin kita anggap statusnya lebih rendah atau posisinya lebih rendah di bawah kita kita perlakukan dengan adil marilah kita merenungkan marilah kita mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang adil Allah yang mencintai hukumnya Allah yang mencintai ketetapannya sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya pasal 61 ayat yang ke-8 ia mencintai hukumnya dan ia membenci perampasan ia membenci ketidakadilan dan ia mencintai keadilan itulah Allah kita Allah yang maha adil Allah yang penuh dengan belas kasihan Allah yang tidak tahan dengan ketidakadilan lalu bagaimana dengan kita pada hari ini jikalau kita bertemu dengan orang di sekitar kita siapapun yang nanti kita akan temui pada hari ini maukah kita menunjukkan belas kasihan kepada orang tersebut maukah kita berlaku adil kepada sesama kita yang kita jumpai dan di tengah ketidakadilan yang dunia alami sekarang maukah kita sebagai orang percaya sebagai pengikut Kristus boleh menunjukkan menerapkan keadilan itu di sekitar kita kiranya Tuhan yang boleh memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendaknya pada pagi hari ini mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami bersyukur untuk firmanmu yang boleh menyapa kami kami boleh diingatkan bahwa kami sebagai anak-anakmu harus mencerminkan status kami kami mohon Tuhan kiranya Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami oleh karena kami tidak sanggup mengerjakan seorang diri oleh karena kami seringkali tidak peka terhadap orang-orang di sekitar kami kami mohon kiranya Ruh Kudus boleh memberikan kepekaan sehingga setiap orang yang kami jumpai pada hari ini boleh merasakan kasihmu boleh merasakan keadilan daripadamu kiranya Engkau yang mendengar seru doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya